Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Ahmad Jais, mengatakan penyakit TBC perlu diwaspadai karena penyebarannya cepat dan kini telah mencapai ribuan kasus. Berdasarkan data sementara, jumlah penderita TBC di Kota Balikpapan sekarang ini sebanyak 2.257 orang, sementara orang meninggal akibat penyakit TBC di sepanjang tahun 2023 sekitar 44 orang. Ahmad Jais menambahkan secara global negara Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Menurut Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Balikpapan, Ardian Syah, pemerintah melalui Dinas Kesehatan perlu melakukan langkah konkret untuk mengatasi pertumbuhan kasus TBC. Salah satunya dengan mengadakan mesin TBC MTB untuk dibagikan di setiap vaskes atau puskesmas. Selain itu, pelajaran di jenis terkait itu perlu lintas kemenangan penyakit-penyakit penular tentunya, seperti pembangunan mesin TBC MTB.